Sampai jumpa. Polres Sumedang berhasil mengungkap tindak kejahatan peredaran narkoba jenis sabu di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Setelah sebelumnya berhasil menangkap tersangka berinisial RD alias Black di Jatinangor Kabupaten Sumedang, Satres Krim Polres Sumedang kembali berhasil mengamankan tersangka lainnya yang berinisial DW dan RB alias ADUL di daerah ranca EKK Kabupaten Bandung. Dari ketiga tersangka, petugas menyita barang bukti berupa 15 paket sabu siap edar, seberat 17,08 gram, timbangan, sejumlah uang tunai hasil penjualan, serta telpon genggam yang digunakan para tersangka dalam melakukan aksinya. Polres Sumedang AKBP Indra Setiawan mengatakan, pihaknya hingga saat ini masih terus menggali informasi dari ketiga tersangka untuk mengetahui lebih detail peredaran sabu di Sumedang, serta ada atau tidaknya keterkaitan mereka dengan kelompok lainnya. Terkait pengungkapan narkoba ini, jadi ada tiga orang yang kita amankan, dimana awalnya hasil penyelidikan dari anggota kita, Satres Narkoba, Jepang Resumedang, pada hari Sabtu, dimana kita mendapatkan informasi adanya seseorang yang diduga menyelenggunakan narkot kejenis sabu, dimana sekarang saat ini statusnya sudah menjadi tersangka atas nama PRD alias Black, yang kita amankan di daerah Jatinamor, dimana setelah kita kembangkan bahwa PRD ini mendapatkan barang sabu, dapetnya seseorang yang disebut dari seseorang yang bernama DW, yang diamankan di daerah Rancai Kek. Nah, kemudian dari DW ini kita kembangkan lebih lanjut bahwa dia mendapatkan barang dari seseorang yang bernama FB alias Adul. Nah, dimana pada saat kita mengemankan Adul ini, kita mendapatkan barang bukti berupa suatu buah tas dinding bermotif kotak-kotak berwarna biru, dimana isinya terdiri dari 15 paket yang narkotika jenis sabu, kurang lebih setelah kita hitung, kita timbang sekitar 17,08 gram. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 atau 112 ayat 1 dan 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun dan denda 20 miliar rupiah. Diki Guntara, Bandung TV